Hei, Fulan, hei, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan map itu, langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali, ketika ngeliat orang tukang tambal-ambal ini, ini gak pati wali ini, mukanya gak pati husuk wong ini, lainnya aja. Ketika jalan langsung kertek, jalan dibanggil, hei Fulan, aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Kemudian wali Allah bukan yang harus terbang, bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu bukan wali Allah. Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibu rabu na'wa yardha. Syadu'n la ilaha illallah iqraran bihi wa tawahidan wa syadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'adahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini, sahabat Lampai Channel, kita akan membahas atau mereview lagi sebuah video yang berkaitan dengan wali Allah SWT. Nah, di sini ada seorang kiai, seorang habib yang bercerita terkait dengan ada sebuah kota yang mana di situ sebuah daerah atau sebuah tempat yang sampai tampal ban saja itu seorang wali. Kenapa di Salafi itu, di Muhammadiyah tidak ada wali Allah? Ya, sebagaimana yang di sebelah itu katanya banyak wali-wali Allah katanya. Nah, itu pada dasarnya dongeng-dongeng saja. Jadi, di sini sahabat Lampai Channel videonya nanti antum saksikan secara keseluruhan dan kita akan diskusi nanti. Di sini videonya kurang lebih 1 menit 43 detik atau 45 detik. Jadi, nanti antum saksikan secara keseluruhan dan juga pembahasan ini supaya nanti goals untuk diskusi ketemu nanti. Jadi, di sini sahabat Lampai Channel sebelumnya saya, sebelum kita menyaksikan video ini, saya ingatkan bahwa tadi di awal saya katakan kenapa di Salafi itu, di Muhammadiyah tidak ada wali Allah. Hanya di Aswajah itu banyak wali-wali Allah. Itulah yang perlu kita bahas pada hari ini dan sekaligus kita akan padukan dengan video ini atau kita nonton video ini. Kemudian kita akan bahas siapa sih sebenarnya wali itu. Kenapa di Salafi Muhammadiyah, di Persis tidak ada wali Allah. Yang ada wali Allah itu hanya di Aswajah. Ayo, kita saksikan videonya, sahabat Lampai Channel untuk saksikan secara keseluruhan. Ayo. Kota Tarif itu Masya Allah, Bu. Walinya di sana itu, walaupun wali tidak menunjukkan wali. Kadang-kadang tidak pakai surban. Sampai tukang tambal-tukang di kota Tarif itu wali. Ada orang dari Indonesia datang ke kota Tarif. Pengen ngitung wali. Kotanya di sini, kotanya wali. Aku ingin ngitung, bapak bulpen. Bapak bulpen, bapak bulpen. Erang Indonesia, kan beli sangat ngetengat. Beto krek. Kan di ireang Indonesia. Datang ke wali. Katanya di masjid. Oh iya. Busuk wala. Tuh, habis sholat-sholat lagi. Wali. Itu. Waduh-aduh. Kalau di masjid wali semua. Ke pasar-ke pasar. Ditanya anu-anu, Masya Allah. Di pasar kota Tarif itu Megalqur, aku. Jadi kalau ada yang jualan, Kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau enggak ada, pegang Qur'an. Wali. 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 Jalan. Jalan ketemu tukang tambal ban. Ini Kak Patiwali. Kak Songgoan. Mukanya agak jeleng-jeleng. Kak Patiwali. Langsung enggak tulis. Ketika jalan langsung. Hei. Fulan. Hei. Iya. Kenapa? Aku masukkan juga di tulisan map itu. Langsung tahu. Dia ini sedang nyatet wali-wali. Ketika melihat orang tukang tambal ban ini. Ini Kak Patiwali. Mukanya Kak Patiwali. Husuk. Lainnya aja. Ketika jalan langsung kertek. Jalan dipanggil. Hei. Fulan. Aku masukkan ke daftar yang kamu tulis itu juga. Masya Allah. Tukang tambal ban nya jadi wali. Ya selamat lupa channel bagaimana tanggapannya Antun dengan video. Atau yang Antun habis lihat tadi itu. Terkait dengan kota Tarim. Walau-walau dimana itu kota Tarim. Kotanya para wali. Sampai tukang tambal ban saja. Dia mengetahui bahwasannya ada orang Indonesia yang mencatat tentang wali-wali. Nah sebenarnya siapa si wali itu? Saya katakan tadi di awal bahwa kenapa di Salafi, di Muhammadiyah, di Persis itu tidak ada wali Allah. Yang ada wali Allah hanya di Aswajah. Nah disini sahabat lupa channel. Wali Allah itu. Seperti bagaimana tadi yang si abang ini dia katakan ada di kota Tarim itu. Kumpul kotanya para wali. Semuanya wali. Ya sampai tukang tambal ban itu adalah wali. Jadi begini. Wali Allah SWT itu adalah siapa yang bertakwa kepada Allah SWT. Itu adalah wali Allah. Ya orang yang tidak bermaksiat. Bertakwa berarti dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu wali-wali Allah. Ya dan wali Allah yang tertinggi adalah para nabi dan rasul. Setelah itu para sahabat. Ya setelah itu para sahabat. Kemudian adalah tabi'in. Dan tabi'u tabi'in. Setelah generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Tanpa mencampur adukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh para rasulullah. Para sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Karena tiga generasi terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya. Tiga generasi terbaik. Jadi dan generasi siapa yang mengikuti generasi tersebut yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi wali itu adalah bukan seperti yang mereka katakan yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air, yang bisa melihat di surga, yang bisa melihat di neraka, yang bisa berbicara dengan penghuni kubur, yang bisa jalan-jalan ke dalam surga. Bukan seperti begitu. Tetapi wali Allah adalah siapa yang bertakwa kepada Allah SWT. Siapa yang melaksanakan sholat yang tidak bermaksud kepada Allah SWT, yang senantiasa puasa, zakat, saum. Dia adalah orang yang taat kepada Allah SWT. Maka dia adalah wali di antara wali-wali Allah SWT. Wali itu artinya dia adalah penolong-penolong Allah SWT. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga mereka mencintai Allah dan Rasulnya dengan tidak menambah-nambahkan perbuatan dalam urusan agama. Karena mereka paham tentang larangan tersebut. Itu adalah bid'ah. Imam Rasulullah SAW bersabda yang diruatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Bara siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga, di sana juga, riwayat Muslim juga, Rasulullah SAW mengatakan, Bara siapa yang melakukan hal yang baru dalam urusan agama ini, yang tidak ada dasarnya, tidak pernah kami contohkan, Maka tertolak amalan tersebut. Maka wali Allah adalah tidak yang membuat-membuat amalan. Amalan-amalan sembarang, amalan bid'ah yang tidak pernah Rasul ajarkan. Itu adalah wali Allah. Kemudian wali Allah bukan yang harus terbang. Bisa terbang, bisa jalan di atas air. Itu bukan wali Allah. Imam Syafi'i rahimahullah SAW mengatakan, Jika engkau melihat orang yang bisa terbang, jalan di atas air, bisa terbang, Jangan engkau percaya sampai engkau hadapkan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan serta-merta, oh dia itu bisa terbang, dia jadi berarti wali Allah. Bukan seperti begitu. Apalagi lakukan kesyirikan, wali Allah tapi melakukan bid'ah, Mengadakan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, Sekitar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanggapannya antung sahabat-sahabat yang pencana? Kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.